Mari kita dengar pernyataan Santo Patris Alegro berikut ini. Katolik berdiri atas pengertian, protestan berdiri atas pengertian sendiri. Itu namanya relatifisme. Kebenaran hanya satu. Kalau Katolik benar, protestan salah. Katolik sudah ada lebih dulu. Jadi kalau Katolik benar, protestan pasti salah. Nah, sekarang kita bandingkan dengan pernyataan lainnya dari Santo Patris Alegro berikut ini. Jadi, mereka hanya mencoba untuk menyatakan bahwa gereja Katolik salah. Dan mereka berasumsi bahwa kalau gereja Katolik salah, maka otomatis protestan benar. Padahal tidak bisa kan? Tidak dengan otomatis. Bisa jadi gereja Katolik salah dan protestan salah. Sudahkah Anda melihat pernyataan yang kontradiktif itu? Yang manakah yang benar? Jika kualitas seorang Romo Katolik mengajarkan ajaran yang bisa kontradiktif seperti itu. Bagaimana dengan umatnya? Ku tak percaya. Jika apa yang Anda dengar kurang, mari kita dengar pernyataan Santo Patris Alegro tentang kebenaran. Solvek, dari semua agama yang ada di Indonesia, agama apa yang paling benar, Om Patris, paling benar, tidak ada. Saya mau jelaskan dengan cara lain. Di seluruh dunia, seluruh agama yang ada di seluruh dunia, keutuhan kebenaran itu adalah gereja Katolik langsung diikuti oleh Ortodoks. Sesuatu yang lain-lain menyusul. Jadi tidak hanya gereja Katolik memiliki kebenaran, ternyata satanisme pun memiliki kebenaran, meskipun di urutan terbawah. Kegilaan apa yang disampaikan oleh Santo Patris Alegro. Bagaimana umatnya bisa mempercayai apa yang diajarkan oleh Romo ini? Bukankah Santo Patris Alegro sedang mengajarkan relativism yang ditentangnya? Apa kata Alkitab mengenai satanisme apakah memiliki kebenaran? Saksikan video nomor 2, 158, untuk jawabannya.